gurunya S1 S2 S3 dan behavioral atau bagaimana atau mikro ya ada yang mikro kadang iya biasanya kalau semester lalu kami di teori semester ini adalah eksperimen ya pasangan ya antara mikro eksperimen sama game kalau di S3 udah ada belum Pak jadi gini kalau S3 kami ikutkan bareng dengan S2 lalu nanti untuk penugasannya sedikit beda untuk eksperimen pakai apa Pak Pak Z3 Pak untuk double auction ngikut aja mau pakai apa pernah pernah kami pakai web ya yang webbis itu ya gue itu rempeng iya iya sebelum Z3 sebelum O3 muntur saya rempeng saya gara-gara double auction itu ketemui Mas Dibio tuh di Constance University gara-gara Z3 tapi ujung-ujungnya nggak pakai Z3 saya iya 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 kenapa tuh Z3 ini tinggal iya kurang taksi tol bukan Pak dulu tahun 2000 berapa Mas ya 2017 ya Mas Uri ya 2016 Desember oh iya 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 udah lama sekali juga ya 2016 saya browsing orang Indonesia yang belajar biopreo economics eksperimental ekonomi sih muncul cuma dua orang yang satu Parimauan yang satu Bang Caikal saya di belakang-belakang aja lah nggak lah Pak Kawan duluan lah Parimauan kan ini udah apa ya penggagas karena saya pula pun saya udah di Parimauan gitu loh Prof Pak kita mohon dukungannya nih Pak gitu masuknya kan Mas Lurian Prof Hei juga Prof John Hei itu kemarin bicara banyak tuh Parimauan kan kita ketemu bertiga mungkin Mas Yudi sudah cerita ya jadi Parimauan itu pimpinannya John Hei saya pimpinannya Pak Rimauan nah terus saya terpimpin oleh Mbak Mbak John Hei meskipun saya dengan John Hei itu nggak pernah akur karena John Hei pengen saya di season teori nah saya waktu itu nggak mau di season teori karena saya mau mendalami game teori dan eksperimental eksperimen untuk game teori jadi saya bilang ke John kan John masalahnya yang mendalami game teori sama eksperimen itu di negara aku belum ada aku tuh mau mendalami ini ya tapi kan kalau namanya eksperimen game teori paling ujung-ujungnya pakai nas equilibrium nas equilibrium lagi tapi gimana masalah ini putuan nah untuk menebus rasa dosa saya itu kemudian saya tanu itu persuasi ke Mas Debio itu untuk mendalami decision teori bebannya disalurkan ke bawah ya Pak karena dia kan jago-jagonya di decision teori iya betul-betul Pak anyway Mbak Kania mungkin udah 19.40 nih kita nggak mau waktu tersia-sia nih sayang waktunya Pak Dinah banyak pertanyaan ini berharga sekali waktunya silahkan betul sekali iya Pak mungkin YouTube juga sudah on saya bisa buka izin untuk buka acara ya Bapak-Bapak ya oke sebentar ini masih ada yang admit sebentar satu gelombang lagi sebentar oke ya izin Bapak-Bapak saya buka Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam untuk Bapak-Ibu partisipan yang ada di ruangan Zoom ini dan juga Bapak-Ibu yang ada menyaksikan di live Zoom untuk webinar seri terakhir webinar seri kelima Interaction and Game yang dipersembahkan oleh LPMS CBUI IBF Snatch Plus dan hari ini kita kedatangan satu partisipan lagi satu lembaga lagi UGM FAB UGM mohon maaf hari ini seri kelima akan membahas Interaction and Game dan pembicaraan hari ini akan saya perkenalkan terlebih dahulu hari ini ada Bapak Rimawan Pradiptyo beliau merupakan Kepala Departemen Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada sebelum saya mempersilahkan Bapak Rimawan Pradiptyo untuk menyampaikan materi hari ini izinkan saya untuk mengundang Bapak Caikal Nuri Akin Mas Luri dan Pak Yudistira untuk opening remarks seperti biasa mungkin bisa dimulai dari Bapak Caikal monggo Pak Caikal ya baik terima kasih Kania malam ini kita kedatangan tamu luar biasa gitu ya mungkin gak bilang tamu ya karena kita emang sebenarnya ingin sekali Bapak Rimawan to join juga gitu ya pembicaraan luar biasa yang terhormat ya Bapak Rimawan ketua Departemen Ilmu Ekonomi bayangin Universitas Gajah Mada jadi ketua Departemennya aja udah game teoris gitu ya sekarang ya jadi kita sangat mendukung nih ya biar biar ekonomis gitu ya eksponentalis gitu ya untuk mengisi posisi-posisi yang terpenting dan terurgen di negeri ini gitu ya untuk semakin ya semakin ya biar 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 ekonomis ini dan eksponental ekonomis ini makin tersosialisasi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat jadi sekali lagi terima kasih Pak Rimawan sudah bersedia gitu ya saya yakin ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir juga Pak Rimawan untuk mengisi acara kami demikian gitu Kania silahkan untuk mungkin kepada Mas Luri Sofian ya untuk menyampaikan mungkin curhat atau apalah yang bisa disampaikan terima kasih ini sebetulnya saya mau menyambut bingung ya menyambut Pak Rimawan ini karena apa suatu raw model buat saya waktu membiak PhD dulu ya tapi karena memang waktu kita udah 19.44 jadi kita gak mau sayang banget waktunya sayang banget jadi mungkin langsung aja coba 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 oke sebelumnya saya izin memperkenalkan profil singkat Bapak Rimawan Pradiptio beliau merupakan kepala head department of economics faculty of economics and business Universitas Gajamada beliau juga merupakan komisaris independen PT. Jasara Harja beliau juga merupakan founder Sonjo Sambatan Jogja dan beliau merupakan research fellow full time di University of York UK tanpa berpanjang lebar saya berikan kesempatan untuk Bapak Rimawan Pradiptio untuk menyampaikan materinya saya izin Bapak nanti untuk membantu mengingatkan time time terima kasih Pak baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Assalamualaikum Sejahtera bagi kita semua terima kasih Pak Jaikal Pak Luri dan juga Pak Yudistida atas undangan yang diberikan kepada saya jarang-jarang ada orang undang untuk eksperimental ekonomik. Tapi ini wonderful, kita sudah punya brok nih, kalau ini tuh sendirian. Jadi sekarang ini. Nah, ini paparan saya ini akan saya coba untuk dilakukan selama 25 menit saja. Karena yang akan saya share sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana cara melakukan eksperimen ketika kita menghadapi dalam konteks game. Tapi saya tidak ingin membawa ini pada tataran pembuktian teori. Jadi kalau sebenarnya yang terjadi itu kan eksperimen itu untuk uji teori. Tapi saya ingin membawa sedikit arah masuk ke kebijakan sedikit. Jadi bagaimana kita melihat fenomena yang terjadi di lapangan, lalu kemudian kita memformulasikan itu ke dalam game dan dari situlah kemudian kita membuktikan sesuatu. Nah, itu yang ingin saya bawa. Saya tidak ingin membawa ke sisi yang lain lagi, yang saya kembangkan bersama rekan-rekan di FAPUGM, itu adalah mengembangkan apa yang disebut dengan prospektif research method. Dan itu adalah upaya untuk membangun kebijakan dari kebijakan-kebijakan, kita membuat semacam kayak wind tunnel untuk kebijakan yang belum pernah dilakukan. Nah, ini kami membuat dengan cara prospektif research method. Tapi saya ingin fokus saja ke sini. Jadi ada dua kajian yang ingin saya jelaskan di sini. Saya tidak ingin masuk ke kajian yang lebih kompleks misalkan kayak kalau banking interaksi bank ya, itu kompleks. Mas Yudistira baru saja merasakan bagaimana running experiment dengan pola bank. Saya beritahu awalnya, itu tiga jam, Mas. Waktu itu beliau mengatakan, oh Mas, ayo tiga jam. Nah, beliau ternyata melakukan berapa? Lima jam ya, Mas. Satu sesi. Lima jam. Itu karena begitu kompleksnya. Nah, saya tidak. Saya ingin bawa ini tidak ke arah situ. Membawa satu riset yang simpel sebenarnya. Yang pertama, itu adalah riset yang saya lakukan dengan Mas Gumilang dan Mbak Banun di 2010. Riset ini terkait dengan ide pada saat itu, karena pemerintah ingin membangun OJK. Lalu kemudian pakai eksperimen. Yang kedua, itu adalah saya banyak menggeluti law and economics juga. Kemudian kami berpikir, apa sih dampaknya? Kalau korupsi itu tidak diatur, itu gimana sih? Dan apakah ada perbedaan kalau korupsi itu diatur dengan ada aturannya, punishment-nya itu minimum dengan punishment-nya itu sesuai dengan damage. Nah, itu kira-kira yang akan saya diskusikan. saya mulai dari botong royong itu, mitos atau realitas. Saya banyak dikritik banyak orang itu gara-gara paper ini. Nah, awalnya apa? Awalnya adalah waktu itu ada ide untuk membentuk OJK. Lalu di dalam pembentukan OJK ini, yang agak saya concern waktu itu, itu ada asumsi dasar yang sangat ketat sekali. Yaitu adalah hubungan antara BI dan OJK itu harmonis, karena diaksunsikan kita adalah bangsa yang suka botong royong. Pertanyaan saya, benar enggak kita itu suka botong royong? Bisa enggak itu dibuktikan? Ya bisa. Kalau menurut saya, bagaimana cara pembuktiannya? Kita bisa menggunakan laboratorium eksperimen. Nah, jadi pola dulu, saya ingin jelaskan dulu ya, bagaimana sistem penyeliaan perbankan itu, keuangan itu seperti ini. Ini awalnya ini, sebelum ada OJK. Setelah ada OJK adalah seperti ini. Gimana, coba dilihat yang ditanda tanya itu ya, itu asumsinya, itu antara Bank Indonesia dan OJK, itu terjadi hubungan yang harmonis. Itu hubungannya harmonis. Asumsinya. Asumsi. Jadi ketika orang membuat kajian, itu kelihatan sekali naskah akademik itu mengasumsikan, meskipun tidak dibicarakan, itu kayak implisit mengatakan, ah itu koordinasi itu mudah. Nah, ini perkembangan setelah undang-undang OJK, ada undang-undang SMI. Nah, tapi kemudian bagaimana saya melakukan testing? Nah, logikanya adalah kalau koordinasi itu mudah, maka sebenarnya kita memainkan apa yang disebut dengan koordinasi game. Nah, koordinasi game itu apa? Fisusnya. Kalau kita memilih dua lembaga memilih strategi yang sama, maka akan mendapatkan payoff yang lebih tinggi daripada melakukan non-cooperatif game, miskoordination. Apakah Anda milih A, B, atau B, A. Tapi kalau ini kan A, A, atau B, B, itu wala. That's it. Apakah kondisinya seperti itu? Tidak. Yang dimainkan bukan itu. Ini adalah mitos. Realitasnya yang dimainkan. Prisoner's dilemma. Ini yang dimainkan sebenarnya. Makanya antar lembaga itu pasti adalah friksi. Dan itu hal yang biasa sebenarnya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah orang karena ini diasumsikan bahwa kita itu mudah bekerja sama? Pertanyaan saya, harusnya solusinya bukan B, B dong. Kalau B, B itu kan mengikuti game teori. Orangnya sangat rasional. Sebenarnya menggunakan Von Heumann-Morganston expecting utility function, kemudian akan end up dengan BP. Logikanya, orang adalah, sekarang pertanyaannya, kita punya desire enggak untuk bekerja sama? Kalau untuk bekerja sama itu, kita memainkan game seperti ini, dimainkan dalam kondisi yang katakanlah melakukan secara simultan, berapa persen sebenarnya yang ingin melakukan test coordination, yang akan memilih AA. Logikanya ada di situ. Tapi, ini adalah beberapa kajian sebelumnya yang menunjukkan ada tacit cooperation. Dan biasanya sekitar 30%. Saya sendiri running di York waktu itu ketika untuk S2 itu cukup tinggi. Sekitar 20-30% itu orang masih tetap melakukan tacit cooperation, meskipun itu diulang-ulang 10 kali, 15 kali itu masih ada seperti ini. Nah, lalu bagaimana desain eksperimennya? Yang saya lakukan adalah saya menggunakan pendekatan evolutionary game. itu satu. Yang kedua, kemudian saya menggunakan subjeknya siapa? Itu adalah student dan staff dari UKM. Kenapa? Karena kami kan brandingnya itu kan sebagai Universitas Deso. Di Universitas Deso itu harusnya yang namanya gotong royong, harusnya tinggi. Nah, mari kita lihat. Nah, saya membuat dua sesi, yang sesi pertama itu adalah tanpa ada framing, yang sesi kedua ada framing. bagaimana caranya? Saya membagi, ini 32 subjek di dalam satu game. Nah, kenapa 32 subjek? Simple. Karena adanya komputernya sebanyak itu. Jadi, jangan dipikirkan itu karena iterasi atau apa. Ini di developing country. Jadi, kita ikuti berapa ini? Oh, ini ada komputernya waktu itu ada tiga ruang komputer, minimum ada 33, ya sudah, kita pakai 32. Lalu di-split 50-50. Menjadi seperti ini. settingnya adalah ini dua grup, kemudian ada grup Majapahit dan Sriwijaya, dan masing-masing akan melakukan random match, dan setiap match, setiap match ini dia akan memainkan prisoner dilema, lalu kita berikan apa yang disebut dengan payoff perturbation di setiap stage. Nah, dan setiap orang hanya ketemu dengan orang yang lain itu hanya sekali. Tidak boleh lebih dari itu. Karena settingnya adalah setting evolutionary. ini contoh dari matriks di sesi satu saya berikan hanya A, B saja. Lalu yang di sesi dua ini saya berikan cooperate atau tidak mau berkooperasi. Apakah dengan labeling itu akan mengubah? Tidak. Itu idenya. Nah, lalu saya berikan apa yang disebut dengan perturbation tadi, payoff perturbation. jadi kita punya satu set kata ini dilakukan 16 kali, berarti ada 16 game. Ada 16 game dan setiap 16 game itu itu payoff-nya berubah-ubah. Lalu kami buatkan pola seperti ini. Jadi melihat dari high cost cooperation atau low cost cooperation gitu ya. Kemudian kita buatkan kombinasinya. Nah, ini mohon maaf ini di 2010 kami belum melakukan randomisasi. Harusnya ini dilakukan randomisasi. Jadi ini salah satu kelemahan dari studi ini untuk melihat harusnya dirandomisasi di setiap stage itu akan jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Lalu, kalau dari teori mengatakan apa? Teori akan mengatakan bahwa kita melihat ekulibriumnya itu dari mana? Itu adalah dari jumlah orang yang mengambil strategi cooperate dan defense. Itu berapa proporsinya. Jadi, biasanya kalau di dalam pendekatan evolutionary, sebagian besar orang itu akan melakukan cooperate terlebih dahulu. Tapi mereka sejalan ketemu dengan orang lain, terjadi defect, dan lain sebagainya, orang akan belajar. Dan kemudian akan lebih banyak menggunakan strategi defect. Meskipun tidak bisa sampai 100% juga. Teorinya mengatakan seperti itu. Nah, kami buat ini minimum payoff-nya berapa? Nol. Maksimum payoff-nya adalah 200 ribu. Dan waktu itu harganya masih 5 ribu kalau makan di kantin. Ini Jogja, ini mohon maaf. Harganya super murah. Nah, kalau kita bandingkan dengan monthly income, kami tanyakan juga waktu itu, berapa sih pendapatan dari mahasiswa itu rata-rata 932 ribu per bulan, sehingga lumayan lah. Jadi, kalau rata-rata 100 ribu, itu sudah seper-sepuluh lah. Seper-sepuluh, seper-sepuluh, dan kami berikan. Dan riset seperti ini simpel, karena simpel, jadi satu jam selesai. Atau kurang dari satu jam selesai. Itu standar yang biasanya kita lakukan di negara-negara OECD itu juga satu jam. Tapi kalau di Indonesia, saya agak citing. Biasanya kalau lakukan eksperimen di Indonesia itu satu setengah jam, dua jam agak berani. Karena orang Indonesia itu kan kalau meeting itu kan lama-lama. Kalau orang Indonesia itu kan bekerjanya ketika meeting. Kalau orang bule itu meeting itu bukan bekerja, tapi koordinasi. Tapi kalau orang Indonesia itu meeting itu baru bekerja. Jadi kalau meetingnya agak lama itu nggak ada masalah kalau orang Indonesia. Nah, hasilnya apa? Inilah hasil. Saya tadi bilang harusnya ide-nya itu. Logikanya itu adalah kalau kemudian orang itu melakukan sebagian orang itu akan cenderung milih AA dulu. Lalu kemudian semakin sedikit demi sedikit itu akan berpindah ke BB. Fakta yang ada di depan kita menunjukkan adalah orang itu istiqomah milih BB. Artinya apa? artinya kita itu istiqomah nggak mau bekerja sama sebenarnya. Jadi kalau orang menanyakan bangsa kita suka gotong royong. Menurut saya itu mitos. Karena yang sebenarnya yang terjadi adalah kita tidak suka bekerja sama. Mengapa? Ini kok beda dengan gotong royong yang kita lihat? Ya, gotong royong yang kita lihat itu karena orang tahu sama tahu. Misat kami yang lain terkait dengan ada lagi yaitu tentang kontribusi untuk public goods. Itu ternyata berbeda. Orang yang kami kontrol waktu itu agar orang itu hanya subyeknya itu tahun ke-2, tahun ke-3, dan tahun ke-4. Dan mereka saling tahu satu sama lain. Ternyata antara yang dibuka dengan yang tahu lawan mainnya siapa lewat foto. Itu kooperasinya berbeda kalau di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya kurang begitu suka bekerja sama. tetapi kalau dia sudah kenal itu jadi sungkan. Kalau sudah sungkan itu kerja sama. Meskipun mungkin terpaksa di bekerja. Ini yang terjadi. Jadi kalau Anda lihat ini semuanya BP. Dan ini regardless apakah diberikan framing atau tidak hasilnya masih sama. Saya sebenarnya ada eksplorasi lain yang kami lakukan tapi di sini kami coba ada running regresi yang waktu itu untuk melihat likelihood untuk kooperasi itu seperti apa. Jadi kami di sini kami definisikan sebagai cost and fear dan kemudian ada grid dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat nanti framing dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Jadi orang lebih melihat cost ternyata kalau melihat situasi seperti ini. Kemudian gender tidak ada perbedaannya. Economic student ternyata jauh lebih berpengaruh. Economic student biasanya tidak suka bekerja sama karena negatif. Ini kira-kira yang dari riset pertama yang menunjukkan sebenarnya ada indikasi. Memang ada masalah. Masalahnya apa kemudian? Masalahnya adalah bahwa hasil eksperimen itu kan kuat di internal validity tapi lemah di external validity. Sehingga kita tidak bisa melakukan generalisasi bahwa seluruh bangsa Indonesia seperti ini. Tapi ini agak indikasi yang menarik. Banyak orang menanyakan apa benar seperti itu. Jadi saya banyak di challenge oleh teman-teman terutama dari fakultas teknik dan NIPA itu banyak men-challenge saya. Apa benar mas? Dulu kita diajari kalau PMP bangsa kita salah satu ciri bangsa Indonesia adalah suka bekerja sama. Jawaban saya apa? Saya mohon maaf saya tidak tahu bagaimana hasilnya seperti ini. Tapi fakta yang saya miliki adalah seperti ini. Lalu kemudian ada jawaban yang menarik itu dari siapa? Dari rekan-rekan antropolog. Pertanyaannya begini. Mas Rim baru tahu kalau orang kita suka bekerja sama. Ya Pak. Lu ada apa? Kami di antropologi sudah tahu lama. begitu yang mengatakan itu teman antropologi. Teman-teman yang dari eksakta diem. Ketika yang ngomong ekonomi itu masih di sana. Tapi kalau yang ngomong antropologi ternyata beda. Ini salah satu. Jadi saya akan lanjut aja. Yang kedua adalah saya akan bicara tentang unregulated corruption. Kok bisa? Di Indonesia ini banyak yang gak diatur. Jadi kita seringkali mengatur hal-hal yang gak perlu diatur. tapi banyak tidak mengatur hal-hal yang harusnya diatur. Seringkali orang mempermasalahkan bagaimana cara ngecek korupsi bisa menggunakan korupsi, bisa victimization survei, bisa menggunakan indeks. Tapi kalau mau dilakukan komparison di dunia, hanya ada satu yang bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan indeks dengan segala keterbatasan. Nanti kita bisa diskusikan lebih lagi. Saya ingin tunjukkan. Ini database yang kami miliki di Departemen Ilmu Ekonomi. Ini didasarkan pada WIF ke-4. Kami sudah membangun sejak 2009. Ini WIF ke-4, sekarang baru muncul WIF ke-5. Itu sampai tahun 2019. Ini yang menarik. Korupsi kita itu didominasi oleh siapa? Perusahaan swasta. Yang paling banyak itu yang dimunculkan politisi BUMN. Tidak sebenarnya. Koruptor paling besar itu perusahaan swasta. Data saya mengatakan seperti itu. Datanya KPK juga sama juga. Mengapa kok bisa kayak begini? Kalau kita lihat. Jadi kalau itu PNS. PNS itu pelakunya banyak. Oh ya, hampir seribu. tapi itu kecil-kecil. Tapi kalau yang private corporation itu 504. Nomor 3 ya dia setelah politisi. Itu gede-gede. Ngambilnya gede-gede. Sudah begitu, hukumannya paling ringan lagi. Jadi kalau Anda lihat di state-owned enterprise, itu dituntut dan dihukumnya itu hampir sekitar 76% dari perusahaan. Kerugian negara. Tapi coba yang private corporation berapa? 9%, 10%. Itu aja. Berapa triliun pun yang akan merugikan keuangan negara, mereka hanya dituntut seperti itu. Itu maktanya begitu. Nah, sekarang kenapa kok kita seperti itu? Karena banyak hal yang tidak diatur di Indonesia. Jadi kita sudah meratifikasi UNCEK, ya, tapi masih ada empat rekomendasi UNCEK yang belum dilaksanakan Indonesia sejak 2000. yaitu adalah private sector corruption, illicit management, trading of influence, serta foreign bravery. Kita punya Undang-Undang 7 tahun 2006, tapi faktanya sampai sekarang tidak dilakuin juga. Artinya apa? Kita punya yang namanya unregulated corruption. Ada korupsinya, tapi nggak diatur. Bisa kepegang? Nggak bisa, nggak ada aturannya. Jadi kalau terjadi misalkan terjadi penyuapan antar swasta dengan swasta, itu kita ngajak rekan kita namanya Mas Novel Baswedan, itu terjadi di depan beliau. Bisa ditangkap? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada dasar hukumnya. Tapi kalau itu dilakukan di Singapura, ketangkap dia. Di Malaysia, ketangkap dia. Kenapa? Karena mereka mengakui apa yang disebut dengan private sector bribery. Sekarang pertanyaannya dari situ. Itu adalah bagaimana cara mengukur unregulated corruption. Jadi kami menggunakan mulai dari desainnya dari Klaus Abing. Klaus Abing itu punya the bribery game. Dan itu hanya dilakukan untuk dua orang. Jadi Klaus Abing ini seolah-olah orang ini mau nge-briat atau tidak briat lalu kemudian dapat berapa? As simple as that. Nah kami melihatnya adalah tidak sesederhana itu. Karena orang korupsi itu harusnya dimulai dari mana? Dari uang-uang dulu. Jadi dimulai dari uang-uang bersama. Public money. Maka kami punya dua pendekatan extension dari sana. Itu adalah Public Goods Embasslement dan Public Goods Bribery Game. Nah memang ada masalah di sini. Kami bisa mengukur bribery dan embasslement tapi tidak bisa mengukur extorsion. Extorsion itu pungli. Ini yang tidak bisa kami lakukan. Karena kalau mau extorsion itu akan lain lagi. Jenis game desainnya akan berbeda. Nah ini yang akan kita coba ukur itu adalah berapa sih underlying rate of corruption-nya ketika itu tidak diregulasi. Kemudian kalau seperti impact-nya itu bagaimana kalau kita menerapkan mediocre sentencing. Ini ada papernya Fusi Ignisi dan Ardo Rusticini di tahun 2000. Nah kami juga ingin melihat itu. Ada yang beda enggak? Ataukah kita menggunakan pendekatan punitive damage? Dasarnya adalah top law. Jadi top law itu berapa Anda menciptakan damage maka Anda harus membayar harus membayar kepada pihak yang dirugikan. Itu yang disebut dengan punitive damage. Itu seperti itu. Nah ini dasarnya adalah biaya sosial korupsi yang kami propose sejak tahun 2009 dan sampai saat ini belum gul juga. Jadi idenya proyeknya proyek jangka panjang semua. Banyak hal yang kami lakukan dalam jangka panjang. Nah ini kira-kira adalah model untuk membuat tadi yang disebut dengan ini apa tadi? Ini adalah public good ambassador. Jadi di sini adalah public good game. Jadi ini ada tiga orangnya. Kami buat tiga orang. Tiga orang itu kemudian masing-masing diberikan endowment yang sendiri-sendiri. Lalu dia memainkan public good game. Yaitu adalah berapa dia akan contribute atau tidak contribute. Kemudian dari sana tiga orang ini masuk ke stage satu masuk ke stage kedua. Nah ketika stage kedua ini sebenarnya adalah kita beri salah satu orang itu hak. Jadi kita pilih secara random dari tiga ini. Yang satu ini akan menjadi punya hak. Nah hak ini sebagai SFS2 kayak dia kayak government. Lalu dia diberikan informasi. Kalau Anda ingin melakukan ambassalment, itu ada probabilitas tertentu apakah Anda nanti akan tertangkap atau tidak. Itu kami berikan waktu itu sekitar 15%. Jadi 15% chance itu yang bersangkutan tertangkap. tapi karena game ini dibuat dalam bentuk uncertainty, maka kita tidak beritahu bahwa probabilitas tertangkap itu adalah 15%. Jadi dia punya pilihan ambassal atau non-ambassal. Kalau itu non-ambassal, berarti uang itu nanti akan dibagi rata untuk ketiganya. Itu sebagai payout. Tapi kalau dia ambassal, tergantung apakah dia convicted atau non-convictive. Kalau dia non-convictive, berarti dia nilap orang lain enggak tahu. Jadi berapapun yang sisa uang itu nanti dibagi tiga. Tapi kalau dia convicted, itu tergantung. Tergantung kita punya tiga treatment group. Jadi yang pertama adalah tidak diberikan sanksi apapun, itu yang control group. Yang kedua, itu diberi sanksi dan diberikan sanksi tapi dengan fine yang mediocre seperti yang di Indonesia. Jadi misalkan di Indonesia ini Anda mau bulung-gumeng, mau korupsi berapapun, itu yang namanya saya jamin ya, saya berani jamin. Karena ini dasarnya undang-undang. Apa itu? Yaitu adalah maksimum fine itu 1M. Tapi jangan tanya ke saya, 1M masalahnya dari mana? Karena saya bertahun-tahun menanyakan ini kepada ahli hukum, enggak ada yang bisa menjelaskan ke saya juga. Lalu ketiga, kalau orang convicted, itu akan dikenai hukuman sesuai dengan tadi, tort law tadi. Jadi dengan menggunakan sesuai dengan atau dengan menggunakan biaya sosial korupsi. Lalu yang kedua ini adalah kaitannya dengan kalau bribery agak panjang. Jadi sama, kita memainkan public good scheme terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini ini ada state budget, lalu di sini ada orang menjadi yang satu tadi menjadi kerajaan, lalu kemudian yang satu itu dari dua orang ini di random lagi, dipilih salah satu, yang satu itu diberi informasi. Kalau Anda nge-bribery dia, itu Anda punya hak untuk nge-bribery, nge-bribery atau nge-bribery. Kalau ini nanti dia nge-bribery, kemudian ini accept atau reject. Kalau ini accept atau reject, kemudian dilihat, ini ada probability lagi, balik lagi, conviction itu adalah 15%, tapi ini tidak diketahui oleh semua orang. Sehingga kami set juga setiap player itu memiliki probability menjadi bribery atau embelessler itu 5 dari 14. Dan yang susah apa? Yang rempong di sini. Ini adalah bagaimana di setiap stage, kami harus memastikan ini ada tiga orang. Tiga orang ini tidak boleh bertemu satu dengan yang lain di stage yang berikutnya. Dan itu repot. Secara untuk randomisasinya itu bukan hal yang mudah untuk membuat ini. Kemudian kami izin mengingatkan waktunya tersisa tinggal 5 menit lagi. Terima kasih. Jadi kami membuat full subject ada 540 student di UGM. Ini monggo nih. Kalau Pak Cahikal mungkin atau Pak Luri nanti bisa melakukan. Sekarang full subject itu untuk seluruh Indonesia. Jadi UGM punya, UI punya, dan lain sebagainya kita mainkan juga. Kita punya full subject dan kemudian rekan-rekan ini bisa ikut bersama. Apalagi sekarang kan bisa daring kalau melakukan eksperimen. Ini salah satu lontaran saja. Dari sana kita pilih 378 individu. Lalu setiap 4 kami masukkan dalam 1 grup itu 42 subyek. Jadi ada 14 subgroup dan setiap subgroup itu terjadi dari 3 orang. Ini yang kami lakukan. Jadi ada kontrol, ini adalah tidak ada punishment. Jadi ini seolah-olah akan serving sebagai orang yang melakukan korupsi tapi didiemin saja. Kenapa itu? Itu orang swasta. Swasta korupsi didiemin saja. Tidak ada yang bisa nangkep. Selama dia korupsinya antar swasta. Yang kedua itu adalah fake and mediocre punishment. Ini adalah situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang ketiga ini based on social cause of corruption. Ini idealize. Lalu yang kami lakukan itu adalah kami buat 4 stage seperti ini. Yang pertama adalah one-shot game. Jadi ada one-shot game itu untuk embasselment game. Lalu kami lakukan evolutionary. Lalu diikuti dengan one-shot untuk bribery diikuti dengan 15. Ini untuk mengapa kita harus menggunakan one-shot? Karena ini untuk melihat adakah konsistensi sebenarnya antara yang di one-shot dengan di evolutionary. Itu intinya ada di sana. Ini beberapa variabel yang kita ingin melihat. Contribusi kita bisa melihat intensitas dari kontribusi tapi juga melihat liker dari corruption dan intensitas dari corruption sampai ke efisienan infancy. Saya ingin tunjukkan hasilnya dari one-shot polanya adalah seperti ini. Jadi memang kalau tidak ada punishment lebih tinggi daripada kalau punishment-nya itu fix. Dan ini akan cenderung turun ketika sosial cost-nya turun seperti ini. Intensitas terhadap ini insiden ini adalah intensitas dari corruption-nya. Lalu ini adalah total kontribusi corruption dan welfare effect. Balik lagi. Ini adalah sebentar. Saya tidak bisa lihat. Ini kalau kita buat rata-ratanya. Kalau mau dibuat ini-nya ada tapi saya tidak tampilkan di sini. Jadi bagaimana per game dan lain sebagainya itu per game-nya itu ada. Ini kita lihat dari sisi intensitas dari embasslement dan bribery-nya dan memang terjadi perubahan. Ini sebenarnya agak mengejutkan karena kalau dari papernya Usi Genisi dan Aldo Rusticini harusnya yang tengah ini. Harusnya lebih tinggi. Tapi faktanya itu kayaknya kami mengatakan apakah desainnya Aldo Rusticini dan Usi Genisi itu benar bahwa mediocre sentencing itu justru mempromote orang melakukan tindak pidana. Faktanya di sini enggak. Ini yang menarik. Ini karena nanti perdebatan biasa. dialektika temuan itu menarik. Tapi ada yang menarik di sini. Jadi saya ingin tunjukkan langsung ke belakang. Nah ini. Jadi kami ini saya enggak tahu apakah ini cukup benar ya. Karena saya dengan Mas Anji juga masih berdebat di sini. Kami menunjukkan begini. Ada hal yang menarik yaitu adalah ketika sesuatu itu tidak diatur. Itu ternyata kita itu dengan mudah tahu sebenarnya. Itu orang bisa menghitung kok. Jadi pembagian uang itu bisa tahu bahwa ada seseorang yang nyuri itu ketahuan sebenarnya. Jadi orang bisa work out. Kira-kira begitu. Tapi yang menarik adalah ternyata ada saya mengatakannya sebagai revelation aversion. Yaitu apa? Ketika korupsi itu diatur maka yang terjadi adalah kontribusi orang terhadap public goods itu turun. Korupsinya turun. Tapi kontribusi terhadap public goods itu turun. Ketika tidak diatur dalam kontrol group itu korupsinya tinggi. Tapi kontribusinya juga tinggi. Kalau Mas Anji mengatakannya sebagai ostrich effect. Jadi ostrich itu kalau dia takut itu masukin kepalanya di dalam sand. Saya mengatakannya ini kayak revelation aversion. jadi di mana orang melihat ini ternyata ada korupsi. Itu kemudian membuat orang itu menjadi lebih ketika mau berkontribusi. Padahal dia tidak tahu bahwa sebenarnya ada korupsi yang lain yang jauh lebih tinggi seperti tadi. Korupsi sektor swasta. Tapi seolah-olah di Indonesia orang swasta itu seolah-olah nggak ada salahnya. Kalau kemudian kita ketemu BUMN itu kemudian macam-macam. Jiwasraya ini yang menarik kemudian yang saya nggak tahu mungkin perlu didalami lebih lanjut apakah ini betul adanya revelation aversion ataukah ini satu hal yang lain. Ini beberapa hal yang dari one shot dan juga terjadi pada evolution ring. Ini yang terjadi. Jadi insiden korupsinya tinggi tapi probabilitas untuk kontribusi kalau dilihat. Ini beda. Ini yang menarik. Impact to contribution. Jadi intensitas dan kita bisa melihat dari probabilitas untuk kontribusi dan bisa melihat dari intensitas untuk kontribusi. Monggo aja. Tapi ini yang terjadi. Mungkin itu dari saya dulu sebagai pembuka. Nanti Monggo. Kalau ada diskusi silahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pemaparannya yang luar biasa dan juga tadi saya mendapatkan banyak insight dan juga mungkin seluruh partisipan yang sudah mulai mengirimkan pertanyaannya Pak. Mungkin Monggo bisa sambil di scroll di chat nanti saya bantu untuk bacakan untuk di jawab dan untuk Bapak Ibu partisipan yang masih memiliki pertanyaan Monggo untuk dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Pak Rimawan saya izin untuk membacakan pertanyaan ya Pak. Kebetulan ya. Ini dari Mas Dhani Kusase. Mau bertanya. Kita studi-studi eksperimen seperti game teori behavioral economics bisa mencoba di chat S3 di FB UGM atau UI. Banyak dosen supervisor promotor yang lebih suka mengadakan kuantitatif studi untuk survei dan lain sebagainya. Nah, kalau di UGM boleh. bahkan kalau rekan-rekan yang mau melakukan theoretical murni jadi membuat modeling saja boleh juga. Boleh. Karena itu memang bagian dari ini di sini beberapa mahasiswa S1 itu sudah melakukan eksperimen kalau di FB UGM. Cuma kami kemudian melihat ada hal yang tidak fair yaitu adalah mahasiswa yang melakukan ini. Ini biasanya lulusnya jadi lebih panjang dan yang jadi yang kedua itu adalah biasanya mereka baru bisa melakukan eksperimen ketika dosen punya projek. Jadi saya punya projek kemudian ada mahasiswa saya yang diperkati. Kemudian kami sekarang berpikir untuk skripsi yang sifatnya eksperimen itu kita hanya berhenti sampai desain dan kemudian sampai pretest saja. Sudah. Karena kalau pretest itu kan murah. Jadi sudah sampai ke situ saja. Itu sudah cukup untuk skripsi. Tapi kalau untuk S3 ya mau tidak mau harus running eksperimen. Oke. Nah. Saya mungkin bisa bantuin bacain mas. Eh pak maaf. Gak apa-apa. Soalnya tadi ada yang ketimpa chat juga. Saya mungkin bacain. Ini dari Mas Turisofian sih pak. Bagaimana pengaruh extensit dan religion tadi mungkin terhadap riset yang bapak paparkan. bagaimana pengaruh etnisiti etnik pak dan religi terhadap riset pak. Jujur saja belum sampai ke situ mas. Karena kalau kita mau tambah satu variable ya katakanlah etnisiti itu ya repot ya. Karena etnisiti kemudian ada ya tambah satu variable artinya disitu jadi lebih kompleks. Religion itu juga nanti jadi kompleks lagi. Karena kemudian kita harus membandingkan lebih dari satu religion. Kemudian ada pertanyaan lagi dari religion itu. Kemudian bagaimana mengukur religiosity. Jadi memang banyak kelemahan dari kajian-kajian seperti ini karena seringkali kalau kita lakukan eksperimen terutama dengan mahasiswa begitu. Dan mengapa kita senang dengan mahasiswa? Karena mahasiswa ini wonderful subject. Satu mau dibayar murah dan yang kedua itu mesti pinterai. Jadi mau pertanyaan yang sesulit apapun bisa jawab. Beberapa kali kami pernah melakukan running eksperimen meskipun tidak dalam kerangka game itu dengan yang saya sebut sebagai real players. Saya pernah melakukannya dengan pedagang di beberapa pasar tradisional. Itu untuk mengukur ini apa namanya kami mencoba mengukur expected inflation. Apa yang terjadi? Itu tidak mudah. Semua sistem kita buat hanya klik pakai kursor itu pakai klik. Ini terjadi tahun 2009. Tiga hari sebelum eksperimen di running saya dapat informasi apa? Sekitar lima atau enam orang dari subyek kami itu buta huruf. Nah gimana coba? lalu kemudian saya cari help apa namanya dosen FIB yang bahasa Jawa. Saya bilang Mas bisa enggak dicariin apa? Sepuluh helper yang nilai tujel tujel itu tes Javanese as a foreign language. Itu tujuh ratus saya bilang. Harus bisa bahasa promo inggil. Untuk kemudian membantu tadi. Nah yang seperti ini terjadi. Kalau kita tidak menggunakan mahasiswa. Nah ini dua kajian ini sengaja kami pakai yang dengan mahasiswa sehingga kompleksitas di situ itu turun. Tadi dikatakan Mas Luri menarik itu sebenarnya untuk didalami etnicity dan lain sebagainya. Tapi jujur saja dengan keterbatasan dana yang ada belum sampai ke situ. Oke. Ya terima kasih Pak Rimawan. ini masih banyak sekali pertanyaan. Saya mungkin akan merge dua pertanyaan tentang teknikal dalam melakukan research ya Pak ya. Saya akan bacakan dari Mas Alif Setianto dan Mas Pian Moktar. Saya izin bacakan keduanya. Beliau bertanya Bapak-bapak tadi di awal membahas tentang Z3 yang sempat dibahas di awal. Apakah tool software beliau bertanya apakah itu merupakan tool software eksperimen ekonomi dan mungkin bisa di eksplor sedikit Pak. Dan untuk Mas Pian Moktar beliau bertanya boleh tolong sedikit dijelaskan perbedaan evolutionary game dengan repeated games dan berkaitan dengan riset Bapak. Ini begini. Kalau repeated games itu satu game yang sama dimainkan oleh dua orang itu berulang-ulang. Kalau finitely repeated games maka kita akan tahu saya dengan Pak Luri atau saya dengan Pak Cahikal memainkan game. Gamenya adalah Prisoner Dilemma. Katakanlah 10 kali. Itu dilakukan 10. Itu adalah finitely repeated game. Jadi kita tahu bahwa game ke-10 itu pasti selesai. Ada juga yang infinitely repeated game. Yaitu adalah tadi sama. Gamenya sama. Payoff-nya sama. Saya bermain dengan Pak Cahikal. Ini untuk game yang tidak pernah berhenti. Lalu kemudian ada pertanyaan. Kalau melakukan eksperimen untuk game yang sifatnya infinitely repeated games bagaimana? Bisa. Caranya bagaimana? Lakukan game itu berulang-ulang tapi tidak diberitahu kapan berhentinya. Jadi orang akan diberitahu tidak diberitahu begini misalkan. Oh ini game akan selesai dalam 10 round. Tidak. Jadi kemudian yang diberikan adalah Anda memainkan game lalu kemudian eksperimenter itu bisa menggunakan pakai randomisasi jika mau pakai apa kemudian mengatakan tiba-tiba oh ini stop gamenya. Itu adalah untuk infinitely repeated games. Kalau kita menggunakan game evolutionary itu adalah sebenarnya ini adalah learning process yang sifatnya pakai sosial. Jadi kita ada group of people. Katakanlah ini 30 orang ini saya akan memainkan hanya sekali game dengan satu orang. Game kedua saya akan memainkan dengan orang yang berbeda. Saya tidak akan pernah ketemu orang yang main pertama tadi sampai 30 game itu saya main. Tidak pernah ketemu. Hanya ketemu sekali. Lalu yang membedakan kita tetap memainkan gamenya sama. Katakanlah prisoner dilema atau inspection game atau apapun monggo. Tapi di setiap round itu ada pay off perturbation. Ada perubahan pay off. Tapi polanya sama. Jadi kita memainkan satu set game untuk kemudian tapi di masing-masing itu ada perbedaan pay off. Itu yang membedakan antara evolutionary game dan repeated game. Bagaimana dengan tools? Tools-nya banyak. Anda bisa pakai Z3, pakai O3, bisa pakai webbase juga, bisa monggo saja. Itu terbuka. Kalau sekarang kayaknya potri yang paling banyak dipakai. Ini mungkin Pak Cahikal dan Pak Luri dan Mas Yudistirah bisa membantu saya dalam menjawab yang ini. Monggo. Terima kasih Pak Rimawan untuk tanggapannya. Ini ada komentar dari Pak Cahikal ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa baca tapi mungkin penonton di Youtube tidak bisa membaca. Jadi pertanyaan sebelumnya tadi masih terkait baik dengan kalau di UI atau di UGM S1, S2, S3-nya sudah ada yang pakai metode dari SIS ini atau belum. Pak Cahikal menjawab di UI sudah ada yang dokter lulus dengan eksperimen meski baru eksperimen lapangan kalau game teorinya belum ada. Tapi monggo dipersilakan untuk Bapak Ibu yang mau mencoba game teori untuk perihal kelulusan di dektoralnya tesisnya. Maaf saya bantu bacain komentar juga karena di Youtube tidak terkonek untuk kolom UGM. Saya mau menanggapi yang ini. Monggo Pak. Jadi gini, saya pernah dalam karir saya lebih banyak saya bermain di laboratori eksperimen. Mengapa? Karena laboratori eksperimen itu mudah ngontrolnya. Saya pernah sekali bantu rekan itu melakukan field eksperimen. Sehabis itu apa komentar saya? Sudah deh kalau field eksperimen saya enggak aja. Jujur. field eksperimen itu jauh lebih berat daripada lab eksperimen. Lab eksperimen kita mau membuat seperti apa aja bisa. Teori seperti apa mau kita cek itu bisa. Bisa kita uji itu bisa. Tapi field eksperimen itu menurut saya itu jauh lebih kompleks. Kalau ada orang lulus PhD dari field eksperimen itu saya mengatakan top markotop dasar. Kalau ini mau ada rekan-rekan yang mau eksperimen untuk game teori misalkan teman di UI juga bisa nanti bimbingannya baru juga bisa. Ini kan terbuka. Terima kasih Pak. Bapak kebetulan waktu kita tinggal tersisa 10 menit mungkin saya akan bacakan dua pertanyaan terakhir. Namun apabila Bapak bergenan adakah email yang bisa di-share Pak untuk seluruh partisipan hari ini? Jadi ketika ada pertanyaan lebih lanjut bisa memberikan pertanyaan langsung ke email Bapak. Mungkin boleh tolong dibantu di kolom komentar Pak untuk alamat emailnya. Dan saya izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Andrea Stephen. Saya bacakan. Beliau bertanya seberapa akuratkah hasil dari eksperimen ini untuk memprediksi situasi di publik untuk stimulus yang diberikan ke grup itu adalah pengetahuan oh ini sebuah pendapat dari beliau untuk stimulus yang diberikan ke grup itu adalah pengetahuan akan hukuman atau probabilitas embelzaman yang ketahuan untuk dipublik. Untuk dipublik apakah semua orang itu akan probabilitasnya terjadi. Apakah justru action plannya adalah membuat orang lebih aware akan probabilitas atau regulasi atau hukuman tersebut. Silahkan Pak. ini memang dengan segala eksperimen itu tentu banyak keterbatasannya. Tapi satu hal yang menarik dari eksperimen dibandingkan kalau kita menggunakan ini mohon maaf saya agak seringkali yang terjadi di Indonesia ini kita itu dikit-dikit survei dikit-dikit FGD. Jadi apapun pertanyaan risetnya itu seringkali kalau dapat TOR itu itu FGD dan survei. Padahal survei atau FGD itu tidak bisa menjawab pertanyaan apa? What if? What would happen if? Itu gak bisa jawab. Jadi kalau banyak orang menanyakan apa sih yang terjadi kalau di Indonesia misalkan kita memperlakukan biaya sosial korupsi yaitu adalah kalau orang melakukan korupsi tertangkap lalu diminta untuk membayar sesuai dengan damage yang dia buat. Berapa damage yang dia buat itu kalau dari estimasi kami itu minimum itu 2,5 kali lipat dari berapapun uang yang ditilap atau kerugian keuangan negara. Jadi kita bisa mengatakan begini silahkan aja mau korupsi. Anda mau korupsi 1 triliun silahkan. Tapi ingat ya begitu nanti ketangkap Anda membayar minimum 2,5 kali lipat. Kita lihat selama ini tidak ada orang yang bisa kemudian menjawab apa yang akan terjadi kalau kemudian kita berikan punishment seperti itu. Eksperimen memungkinkan memungkinkan untuk melihat efek seperti ini dan kemudian kalau ada efek yang muncul revelation aversion itu juga di luar perhitungan kami sebenarnya. Kami tidak pernah memikirkan itu bahwa ketika dilihat begitu itu pening. Kok kayak gitu ya? Ini yang menarik dari suatu eksperimen. Eksperimen itu dari suatu eksperimen ke eksperimen yang lain itu kita belajar banyak. Dan mengapa pembelajarannya banyak? Karena kita sebenarnya mencari data dari scratch. Mencari data dari scratch. dan itu tidak mudah. Kajian yang saya lakukan di 2010 yang menunjukkan bahwa subyek di Indonesia subyek eksperimen saya ternyata tidak suka bekerja sama itu mengubah pola pikir saya. Jadi apa yang mengubah? Saya mengatakan berarti kita tidak suka bekerja sama. Lalu saya ditunjukkan juga oleh salah satu bimbingan saya namanya Mbak Inayati. Pak di bukunya Raffles The History of Java di halaman 175 itu dijelaskan bahwa orang di tanah ini tidak suka tidak percaya orang lain. Itu Raffles yang mulai itu. Lalu apa yang terjadi? Mungkin tadi rekan-rekan akan menunjukkan itu kok nyatanya Bapak kok punya gerakan yang namanya Sonjo. Gampang. Bagaimana untuk ketika kita berhadapan dengan kalau sosial tidak mau bekerja sama? Apa yang terjadi? Lakukan apa yang dikatakan oleh game teori. Apa itu? In every single coordination game itu ada the first mover advantage. Artinya lakukan dulu untuk kemudian menawarkan orang untuk bekerja sama. Karena siapapun yang menawarkan terlebih dahulu untuk bekerja sama dia mendapatkan advantage. Dan leading by example. Itu akan membuat orang kemudian mau bekerja. Nah riset kami terkait dengan public goods game itu juga menunjukkan semakin orang kenal satu dengan yang lain itu muncul rasa sungkan. Nah ternyata orang Indonesia ini sungkannya kuat. Nah bagaimana sekarang menggunakan sungkan efek itu untuk membuat kerja sama? Itu bisa sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Jadi intinya adalah ini yang kita coba lakukan. Kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang buat itu kayaknya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan eksperimen. Nah memang ada kelemahan dari eksperimen yaitu adalah keunggulan kita ada di internal validiti tetapi eksternal validitinya itu memang lemah. Tapi ini eksternal validiti bisa aja sih. Kemudian selama fundernya yang memberikan dana cukup ya sudah ini dilakukan di Jogja kayak begini coba lagi nanti di Jakarta coba lagi di tempat lain atau kita kerjasama ini misalkan Mas Luri dimana saya dimana kemudian Pak Saikal dimana oke kita lakukan eksperimen di tempat tiga tempat yang berbeda dan lihat bagaimana itu suatu hal lain yang bisa kita eksplor juga. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pernyataannya. Mungkin saya membantu membacakan pertanyaan terakhir dari Mas Eko Yogama beliau izin bertanya bagaimana eksperimen dapat menangkap fenomena adanya pejabat atau penyelenggaran negara tertentu yang terlihat memiliki imuniti. Begitu Pak ini lebih pertanyaannya dari perspektif. Nah itu perlu saya tidak bisa menjawab sekarang ya karena pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau sudah seperti itu berarti yang bersangkutan memiliki probability to be detected itu lebih rendah daripada orang lain kan begitu kan. jadi katakanlah kita punya pool itu kira-kira yang bersangkutan menjadi probability untuk to be detected itu menjadi lebih rendah kalau dia punya imuniti. Berarti probability katakanlah orang lain 15 persen kalau dalam bayangan saya sekarang ini dalam respon cepat ya katakanlah dia hanya cuma punya 5 persen. Nah sekarang pertanyaannya apakah ini akan kita buka? Kalau dibuka itu jadi tidak menarik tapi cuma diberitahu aja biasanya. oh Bapak punya imunitas tapi tidak diketahui seberapa besar imunitasnya karena agar tetap menjadi uncertainty jadi ada uncertain game di situ. Ini bisa dimodelin dan ini lah monggo aja kalau mau melakukan tes seperti itu bisa juga. Monggo. Ya mungkin nampaknya masih ada banyak pertanyaan namun namun mungkin akan disampaikan langsung melalui email Pak dan ini kebetulan banyak sekali komentar dari Mas Ardiansha dari Mas Dhani Kosasi mungkin ya saya bisa bacakan terakhir kali sebelum kita closing remarks atau diskusi lebih lanjut dengan Pak Cahika Mas Luri dan Mas Yudis dari komentarnya Mas Ardiansha tadi selama ini saya berkeyakinan bahwa marketlah yang memaksa pihak swasta untuk disiplin atau tidak korupsi penelitian Bapak seketika meruntuhkan keyakinan saya tapi semakin menarik buat saya terima kasih Pak beliau berkata seperti itu dan terakhir tadi mungkin sudah dijawab juga oleh Bapak oleh Mas Dhani Kosasi setuju dengan pernyataan Pak Rimawan sedikit-sedikit survei sedikit-sedikit FGD kayaknya mesti ada revolusi dalam penelitian di Indonesia padahal banyak sekolah dari luar negeri yang datang ke Indonesia melakukan studi eksperimen di bidang antro sosial ekonomi dan yang lainnya semoga semakin banyak experimental research ya Pak maturnum itu beberapa komentar yang menurut saya menjadi ucapan terima kasih juga kepada Pak Rimawan seperti itu mungkin untuk Q&A-nya dan waktunya memang sudah habis sudah bisa kita selesaikan Pak Rimawan namun sebelum saya closing remarks saya mengundang kembali Bapak Cahikal Nur Yakin Mas Luri Sofian Mas Yudis untuk menyampaikan closing remarks dan sebelum beliau-beliau ini menyampaikan closing remarks dan mungkin untuk bergabung kembali saya izinkan untuk Pak Rimawan Pradipio untuk memberikan closing statement daripada pemaparan materi dan Q&A hari ini terima kasih sebelum closing statement saya ingin menjawab mas Ardiansah disini ada ini mas ada prinsip ekonomi mengatakan salah satu prinsip ekonomi adalah individual behavior as sensitive toward incentive kalau Anda bayangkan di undang-undang itu antara BUMN dengan BUMS itu bedanya adalah 8, 3, dan 9, 4 8 undang-undang mengatur BUMN 3 undang-undang mengatur BUMS 9 lembaga itu mengawasi BUMN 4 lembaga mengawasi BUMS itu yang terjadi sebenarnya nah closing remarksnya adalah ini banyak hal yang bisa kita eksplor dari penggunaan eksperimen bisa dengan menggunakan decision theory seperti Mas Yudistira ataupun juga Mas Luri Pak Cahikal banyak mendalami terkait dengan ini saya sendiri lebih banyak berkonsentrasi untuk di game dan terutama di lab eksperimen mungkin itu lah monggo kalau ini bisa kita kerjasamakan kerjasama antar universitas akan menarik membuat full subjek bersama ataupun juga mulai dengan pemimingan S3 bersama mungkin itu dari saya terima kasih terima kasih Pak Rimawan sungguh luar biasa closing statementnya saya hari ini terasa diberikan pemaparan materi dari seorang yang sangat apa ya ini kalau kata Pak Cahikal mungkin alinya behavior di Indonesia dan kebetulan Pak Rimawan ini merupakan seorang kepala atau ketua Departemen Ilmu Ekonomi di fakultas yang kebetulan ayah saya juga lulusan dari FIB UGM jadi saya wah ini saya mendapatkan pemaparan dari kompus ayah saya tercinta nah mungkin untuk closing remarksnya saya berikan kesempatan untuk Mas Yudis Pak Luri Pak Cahikal untuk memberikan sepatah dua kata monggo ini mungkin duluan Pak Cahikal ya baik kan ya Mas Luri gak muncul juga Mas Yudis jadi pertama terima kasih sekali ya Pak Rimawan Matur Suwun ini luar biasa memang memang kita buat apa ya sesi dari Biala Económics Renegro Eksperimen ini untuk menggugah sebenarnya ya menggugah para ya para peneliti dan juga mungkin pemerintah kebijakan publik atau pelaku kebijakan publik sendiri untuk bahwa untuk dikenalkan ya dengan metode experiment dan laboratorium gitu dan sepertinya kita sudah agak berhasil dan memang seringkali pertanyaan ini mau luap gitu ya sampai tidak bisa dijawab jadi kami yakin kami akan mengadakan round two gitu kalau dulu pertama UGM mungkin ke UGM lagi kali gitu kita serahkan lagi kita serahkan lagi ke Pak Rimawan ya dan Mas Yudis Mas Bibio gitu untuk untuk sesi tahap berikutnya demikian mungkin Mas Luri ya sebaiknya sebagai ketua IBF untuk menutup acara ini silahkan Mas Luri nanti setelah saya Mas Yudis telah tambahin ya terima kasih Pak Rimawan super sekali ada tiga catatan minimal yang apa bisa saya pelajari dari presentasi Pak Rimawan yang pertama ternyata ekonomi itu menarik banget jadi teman-teman yang mau belajar ekonomi sekarang ada genre baru eksperimental ekonomi yang luar biasa menarik yang kedua eksperimental ternyata kenapa menarik karena dia bisa membuat suatu dunia baru dia dia bisa mengkonstruksi dunia baru yang kita bisa rancang bisa kontrol variable-variablenya untuk menjawab sesuatu yang gak mungkin dijawab di dunianya jadi itu menarik banget nah yang ketiga yang paling penting nih tugas Bang Cahekal tugas saya juga sama tugas Mas Yudis nih gimana kita merealisasikan ide untuk membuat jaringan eksperimen karena tadi yang penemuan-penemuan finding-finding yang kontroversial bisa dibilang gitu ya itu kita pengen replicate juga di tempat lain apakah benar seperti itu gitu mungkin itu dari saya terima kasih sekali lagi Pak Rimawan Mas Yudis mungkin ya terima kasih juga Pak Rimawan dan semuanya sangat menyenangkan jadi kalau boleh meminjam kata-kata Helmi Yahya kali ya kelima seri webinar ini isinya daging semua salah satu salah satu talk show yang gak kaleng-kaleng dagingnya dan ya ini menyenangkan juga ya Pak Rimawan juga bisa gak sih di Indonesia bikin satu pool ekspresitas pembimbingan dan begitu ya tergantung aturan dan semuanya tapi buatan manusia harusnya bisa ya Pak ya ya semoga ya ya begitu ya mungkin kedepannya kalau bisa juga akan mengejaran seperti ini lagi kita akan cari host lagi dalam bentuk webinar atau workshop atau apapun nanti akan kita pikirkan begitu dari saya saya kembalikan terima kasih Mas Yudis terima kasih Mas Nuri terima kasih Pak Cekal dan terima kasih Pak Rimawan mungkin sebelum kita mengakhiri acara hari ini karena ini adalah webinar series kita yang terakhir kita akan foto bersama saya mengundang Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kameranya mohon Bapak Ibu partisipan untuk menyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama disini di layar saya ada empat slide partisipan monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kameranya saya himbaw untuk menyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama kebetulan disini juga banyak akademisi mungkin Bapak Ibu yang mau bersilaturami dipersilakan sambil kita menunggu komentar menunggu semuanya membuka kamera Assalamualaikum Pak Rimawan dari Palu Pak Rimawan Pak Hairul ya Pak Hairul terima kasih sudah hadir Bapak mau jadi host Pak kita tembak aja deh untuk selanjutnya ya ini kita harus pindah ke Sumatera atau ke Sulawesi biar menyebar masih menunggu kan ya nampaknya sudah bisa kita lakukan foto bersama saya izin untuk screenshot empat halaman Bapak Ibu mohon ketersediaannya saya hitung ya Pak ya Ibu satu dua maaf ya Bapak Ibu yang di atas akan lebih lama sebentar ya satu dua mungkin senyumnya yang manis sudah pada manis semua walaupun masih walaupun sudah malam ya saya screen sekali lagi sebentar ditahan tunggu satu dua tunggu sebentar ini oke satu dua oke terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini mungkin saya izin untuk closing remarks Bapak-Bapak mohon mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi di hari-hari yang lalu ini ada presensi terakhir yang merupakan presensi gabungan dan juga ada survei sedikit dari panitia penyelenggara rangkaian webinar series mohon ketersediaannya untuk mengisi survei tersebut surveinya sudah berada di link presensi jadi Bapak Ibu tidak perlu repot hanya tinggal klik-klik presensi hari ini dan akan dibuka hingga besok pagi jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi link presensi dan juga survei yang ada agar acara selanjutnya lebih baik lagi Bapak Ibu juga dipersilahkan memberikan email yang tepat email yang sering digunakan agar mendapatkan informasi lebih lanjut untuk acara-acara selanjutnya dan juga akan mendapatkan materi serta sertifikat yang telah kami sampaikan di awal itu saja pengumuman dari kami saya Cania Dindah dari APM FWBUI izin undur diri dan mohon izin juga untuk menutup acara hari ini terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian terima kasih untuk para pembicara dari seri 1 2, 3, 4, dan 5 terima kasih untuk Pak Rimawan terima kasih untuk Pak Caikau Mas Nuri dan juga Mas Yudis yang hari ini sudah hadir dan akhir kata Wassalamualaikum terima kasih untuk Ania lupa saya terima kasih Ania terima kasih Pak Rimawan sehat semua ya Pak ya Bapak Ibu kita tunggu ronde berikutnya terima kasih Salam sama Pak Teguh ya Pak nanti saya sampaikan Pak Assalamualaikum sehat selalu semua Assalamualaikum 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 Assalamualaikum